Intro Seperti yang kita tahu, jika bank konvensional syarat akan dosa riba. Namun tidak bisa kita pungkiri jika bank konvensional juga memegang peranan penting dalam ekonomi suatu negara. Oleh sebab itu sebuah developer mengembangkan bisnis baru, di mana bank dapat menghilangkan bunga untuk meringankan konsumen. Berikut liputannya. Salah satu developer bisnis baru saja mengeluarkan gebrakan baru yang akan mengubah proses perbankan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, jika bank konvensional menerapkan sistem bunga, yang mana dalam ajaran Islam disebut riba. Dan riba itu sendiri merupakan perbuatan dosa. Berangkat dari hal tersebut, developer ini mengeluarkan program hijrah bank, di mana program ini bisa membuat sistem bunga hilang dan bisa meringankan nasabah yang meminjam dana. Di sisi lain, pihak bank juga akan tetap diuntungkan dengan sistem ini. Sehingga kedua belah pihak, baik bank maupun nasabah, sama-sama mendapatkan keuntungan. Kami hari ini menjadikan developer yang kami kerjasama dengan developer ini menjadi developer Maxwin, di mana kita menguat konsepnya sewa hibah. Jadi kita tidak jual properti, tapi dengan konsep sewa hibah. Lalu developer message punya dua bisnis. Bisnis kedua adalah jual-beli. Jadi kami membantu supplier-supplier yang biasanya ke perbankan, kalau butuh uang, kasih jaminan, bayar bunga. Kalau di kami tidak perlu, kami beli barangnya cash, kami jual ke bayarnya langsung. Nah, ini jadi kami punya dua sistem bisnis. Sehingga bagaimana kami bisa untung, kami bisa jualan properti separuh harga, kami bisa cicilan 100 bulan tanpa bunga, bahkan untungnya bank lebih besar daripada ini. Dengan program hijrah bank ini, semoga bisa membawa dampak positif terhadap dunia perbankan di tanah air. sehingga bisa bermanfaat dan membawa berkah tersendiri dengan menghilangkan sistem riba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.